Kita akan membahas mungkin hal yang juga membuat para pemirsa kepikiran ketika kita bertemu dengan berbagai macam tamu. Ada yang mungkin karakternya membuat senang, membuat happy ketika kita didatengin. Ada juga tamu yang mungkin buat kita haduh-haduh begitu ya. Karena mungkin karakternya ya bermacam-macam begitu. Nah mungkin kita akan langsung mendiskuskan ini dengan Ustadz Asad begitu Ustadz Asad. Kira-kira bagaimana Ustadz Asad kalau menanggapi berbagai macam tamu seperti itu? Yang pertama harus diingat bahwa menerima tamu atau memuliakan tamu itu adalah bagian dari ibadah. Itu, itu pentingnya dulu. Jadi ketika Rasulullah bersabda itu adalah indikator keimanan bahwa seorang yang beriman itu adalah orang yang memuliakan tamunya. Tetapi juga sekaligus bahwa itu adalah bagian dari peringatan kepada kita bahwa memuliakan tamu itu adalah ibadah. Jadi ini, nah itu niat itu harus diteluruskan dulu. Jadi sehingga sekarang kemudian kalau siapa tamu yang datang itu, itu persoalan nomor dua. Persoalan pertama adalah ini ibadah. Jadi persoalan pertama ini adalah ibadah. Jadi ini kita niatkan menerima tamu itu sebagai ibadah. Nah, jadi jangan melihat siapa tamunya tapi siapa yang mendatangkan. Mereka datang itu kan karena ada yang mengutus, karena ada yang mendatangkan. Siapa yang mendatangkan? Ya kalau bukan Allah, siapa lagi? Jadi kita memuliakan tamu karena bukan hanya menghormati tamu itu, tetapi sesungguhnya karena dia didatangkan oleh Allah kepada kita. Nah, maka sesungguhnya secara hakikat, nah ini secara hakikat, maka sebenarnya memuliakan tamu itu adalah memuliakan Allah yang mendatangkan tamu itu kepada kita. Jadi ini prinsip yang penting untuk kita pahami. Kalau ada tamu itu, dia tidak datang sendiri, dia sungguhnya didatangkan oleh Allah kepada kita. Nah, karena itu menghormati tamu itu atau memuliakan tamu itu sungguhnya adalah bagian dari memuliakan Allah. Nah, itu adalah ibadah kepada Allah dalam bahasa yang lain. Nah, tetapi tentu saja ada saat di mana kemudian memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita memang mengukur diri kita. Wah, kita tidak bisa memuliakan tamu entah dalam kondisi yang waktu yang tidak tepat, atau dalam kondisi ekonomi yang tidak tepat, atau dalam kondisi suasana batin yang tidak tepat. Maka, kalau menurut saya, kita itu dibulihkan untuk tidak menerima. Bukan tidak memuliakan ya, tetapi tidak menerima tamu. Yaitu dengan ketika Rasulullah mengajarkan, seorang yang bertamu itu, kalau mengucap salam untuk bertamu tiga kali, maka dia disuruh pulang. Artinya, ketika tamu sudah tiga kali dia mengucap salam, kok kemudian puntinya tidak dibuka, tidak ada jawaban salam dari dalam rumah, maka ya sudah kita harus pulang. Itu sebagaimana dituntutkan oleh Rasulullah. Satu sisi itu bisa dibaca sebagai sebuah aturan yang seperti adanya itu, letterbox itu bahwa kemudian kalau mengucap salam tiga kali, kok tidak dibalas, ya itu berarti ya kita pulang. Tetapi itu bisa diartikan bahwa ya sesungguhnya kita pun kalau ada di dalam rumah, ada yang mengucap salam, ya kita jawab dengan pelan, tetapi tamu tidak mendengarkan, sehingga kemudian sampai tiga kali tamu itu salam, dia tidak mendengarkan jawaban salam kita karena mengembangkan pelan dan kita sengaja pelan itu, maka dia wajib pulang. Itu ya agar ya kita memang tidak siap menerima tamu itu. Entah apapun ya, kita sudah kondisinya tidak memungkinkan, sehingga ya kita tidak menerima tamu itu. Jadi, tetapi kalau kita sudah menerima tamu itu, ya wajib kita memuliakan. Bahkan Rasulullah mengajarkan kepemuliakan itu batasnya sampai tiga hari. Selama tiga hari itu, dia, pokoknya dia harus kita muliakan, tidak boleh dia, kalau sudah kita terima loh ya, ya kita muliakan betul. Apa yang bisa kita punya, ya kita suguhkan. Bahkan kalau misalnya, ada cerita kan gitu, ada cerita dulu. Saya ketika kecilnya diceritai sama, ayah saya, jadi ada seorang kiai datang gitu, murid-muridnya itu, bahkan sampai murid-muridnya itu dimuliakan. Murid-muridnya bawa ayam gitu. Nah, kemudian, murid-muridnya bawa ayam. Terus kemudian, apa di, anu, sama, ada, beberapa murid datang bawa ayam, kemudian, terus, saking ingin memuliakan tamunya, tanya sama istrinya, Ustadz, ya tadi. Ini di rumah ada apa? Wah tinggal sapi satu, ya sudah, sebelih sapi untuk menyambut tamu ini. Wah gitu. Pokoknya apa? Untuk memuliakan tamu. Nah, padahal yang tamu itu cuma bawa ayam. Nah, ada empat orang tamu bawa ayam. Kemudian ayamnya ditaruh. Nah, kemudian, yang muridnya tadi cerita kepada murid yang lain, saya tadi ke rumahnya Anuf Silaturahmi, bertamu ke tempat Ustadz, ah lho ya, saya cuma bawa ayam aja, kemudian disembeleh sapi gitu. Wah, kemudian murid yang lain, wah kalau begitu, saya akan bawa kambing. Kalau ayam bawa ayam saja itu nanti dikasih sapi, wah baik kalau saya bawa kambing pasti dikasih yang lebih banyak lagi. Karena sang Ustadz pasti akan memuliakan tamunya lebih bagus lagi. Nah, terus kemudian, ya betul dia, murid-sang murid itu bawa kambing gitu. Nah, kemudian dia tanya istri ya, istriku, ada apa yang bisa disuguhkan untuk muridku itu? Wah, ternyata cuma ada empat ayam itu. Ya sudah, itu sebelah saja. Bayangan dia, itu kalau sudah dapat kambing, dapat yang lebih bagus. Tapi karena Ustadznya itu tinggal punya ayam, ya diberikan itu. Sebenarnya apa? Bukan masalah ukuran sapi atau ayamnya, tetapi itu, apa yang dimiliki itu disajikan. Nah, jadi kalau betul-betul sudah menerima tamu, maka sudah menjadi kewajiban untuk memuliakan tamunya, untuk memuliakan yang diterima itu. Tetapi sekali lagi, ketika kita tidak siap, ya boleh kita tidak menerima tamu. Jadi, ya kewajiban menjawab salam itu adalah hal yang prinsip ya. Kalau ada orang salam, kita wajib menjawab salam. Tapi ya kemudian, dalam konteks ini, kita menjawab salam pun tidak terdengar dari luar, itu sesuatu yang dimungkinkan kalau memang kita tidak siap untuk menerima tamu itu. Nah, itu. Jadi contoh-contoh, apa mungkin, seperti apa kita dibolehkan itu? Jadi gini ya, tadi kan yang ditanyakan kan sebenarnya masalah, ada tamu yang datang baru lihat wajahnya saja sudah pah, bikin kita itu teringat dengan hal-hal yang buruk gitu ya. Ada yang gitu. Jadi, kesiapan itu juga menganggut kesiapan mental juga. Kalau saya kemudian ketemu dia, dia datang dan bertemu saya, kemudian kita membuat marah, malah membuat dosa, maka sebaiknya kita tidak menerima. Itu bisa saja. Kita pilihan itu pilihan. Jadi, kalau dia bertemu dan kemudian justru aksa akan membuat dosa, itu ya bisa kita kemudian tidak menerima. Ukurannya apa? Ukurannya adalah apakah pertemuan itu mendapat rindu Allah atau tidak. Jadi, pilihannya apakah itu ada rindu Allah, ada berkah Allah dalam pertemuan itu atau tidak. Ketika kemudian kita menganggap bahwa kemudian kalau dia datang ke kita kemudian justru akan berbatas, bisa saja kemudian kita menolaknya. Menolak itu maksudnya ya itu dia salam tiga kali tidak kita jawab. Cuma ya kadang-kadang sekarang itu kadang-kadang tetangga kita ya ada yang kok sok akrab, sok dekat itu. Sudah, kita tidak mau menjawab soalan rumahnya di pulau. Itu tetangga yang tidak tahu ada pun yang begitu itu. Ya, barangkali dia ingin baik. Dia ingin berbuat baik kepada kita tetangganya karena dianggap bahwa tamu kita itu adalah teman kita maka dia pengen berbuat baik kepada kita dengan cara berbuat baik kepada tetangga tamu kita itu. Padahal kita sudah berniat tidak menerima itu. Umarnya digodok-godok itu ya tetangga yang perlu edukasi.